Darat di Bandara Sisingamaja, Mangaraja 12, Silangit, Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Presiden Jokowi Dodo bertolak ke race venue F1 Powerboat Lake Toba 2023. Walau perlu peningkatan infrastruktur, Presiden Jokowi tetap mengapresiasi laksan F1 Powerboat di Indonesia. Bersama Ibu Negara, Presiden Jokowi Dodo tiba di venue utama F1 Powerboat Lake Toba 2023. Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Jokowi Dodo didampingi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Imi Pusat Bambang Susatyo, hingga Menpora sekaligus Ketua Pelaksana F1 Powerboat, Seinuddin Amali dan Pemerintah Kota Setempat. Presiden Jokowi juga menyempatkan menyapa para pebalap dunia beserta seri pembuka F1 Powerboat Lake Toba 2023. Presiden Jokowi mengapresiasi ajang balap kapal cepat kelas dunia ini untuk pertama kalinya di Indonesia. Orang nomor satu Indonesia ini juga menyatakan sejumlah perbaikan infrastruktur masih harus ditingkatkan, demi meningkatkan perekonomian daerah dan sport turism di destinasi pariwisata super prioritas. Membangun brand setiap daerah di sini, di Danotoba ada F1 Powerboat, nanti di Mandalika ada MotoGP, di Jakarta ada Formula E, nanti di Mandalika ada Superbike. Superbike, ini akan men-trigger ekonomi di daerah. Sangat bagus sekali. Semua kita jajaki karena akan membawa brand-brand kuat seperti F1 Powerboat, ini juga tidak mudah. Kita juga ingin menarik Formula One untuk juga masuk ke Indonesia, mungkin tahun depan. Ini baru penjajakan, baru menyiapkan tim untuk menuju ke sana. Terima kasih telah menonton!